Saya percaya ada bagian yang tidak mungkin dibatalkan pada Mahfud, yaitu keinginan untuk membersihkan itu ini. Kalau itu dia konsisten, dia ikut dalam politik Jokowi hari ini, kemarin dia jadi ketua tim pemenangan Prabowo. Tetapi dari semua aspek yang diperlihatkan oleh Pak Mahfud, satu aspek yang menetap itu dia dekat dengan masyarakat sepil. Jadi Mahfud bisa membaca keinginan masyarakat sepil. Keinginan masyarakat sepil adalah membentuk semacam penelitian terhadap apa yang dia ucapkan seminggu lalu tentang 300 triliun itu. Jadi saya tetap mendorong supaya teman-teman masyarakat sepil, percayalah bahwa Mahfud itu kalau dia bicara dalam soal ini, dia tidak mungkin mengambil risiko berlawanan dengan masyarakat sepil. Karena dalam semua aspek, Mahfud selalu kembali minta diasuh oleh masyarakat sepil. Jadi persahabatan kita dengan Mahfud yang ada, justru terletak pada upaya Mahfud untuk menjadi jurubicara masyarakat sepil. Kenapa dia ada dalam kekuasaan? Jadi itu nilai plus-plus-plus dari brother Mahfud. Soalnya jadi capers pun saya adalah orang Mahfud. Jelas dia punya hak konstitusional, dia punya akutasi, dia bersih dari isu-isu manipulatik. Dan itu yang membuat kita, walaupun sekali saya berseberangan dengan Pak Mahfud, kalau saya makan meledek, tapi dia tahu meledekan saya itu bukan meledekan perusahaan. Dia tahu kebersihkan komunikasi politik itu memang harus seringkali dijumpus dengan cara-cara yang sepertinya satip. Tapi sekali lagi, Pak Mahfud punya kemampuan untuk, ya jadi satu pertama untuk mempersihkan kotoran yang ada di pemerintahan hari ini, khususnya di perkembangan keuangan. Ini fungsi Mahfud hari ini adalah jadi game changer. Dengah-tengah kelesuan harapan orang untuk mempersihkan Indonesia dari kotoran korupsi, Mahfud mengambil resiko. Kan dia tahu dia ada di dalam pemerintahan, setiap saat Mahfud bisa ditekan oleh oleh Gargi, ditekan oleh partai politik yang kira-kira terlibat juga di dalam pencucian uang Rp390. Ini skandal besar, yang nggak mungkin segera diabaikan, atau nggak mungkin segera dinyatakan secara kembali oleh kawan-kawan Sri Mulyani, oh Alhamdulillah, ini kita nggak terlibat di situ. Nah, itu nggak terlalu dangka. Jadi, saya ambil satu kesempatan awal, bahwa ini adalah korupsi. Korupsi itu harus diteruskan kemudian pemeriksaan kepolisian atau kejaksaan. Nah, Pak Rifai, PPATK memang menyodorkan data, tetapi begitu data disodorkan, tentu dilanjutkan dengan keinginan supaya data itu dijadikan alat untuk pemutian atau penelitian. Lebih lanjut, kan? Karena itu fungsi dari data PPATK, PPATK tentu bukan penyidik, tetapi data itu sendiri yang skalanya itu maklisutnya, semakin besar, Rp760 triliun, melibatkan hampir 500 orang yang berjabat di perbuangan, itu artinya data itu potensial untuk diberi sebagai data kriminal. Dan itu harusnya bereaksi lebih awal, jaksa atau KPK atau polisi, supaya langsung anggap ini sebagai laporan atau seperti saja kecurigaan yang membutuhkan pemimpinan yang dilanjut melalui apa yang berlaku. Pak Ivan betul menerangkan kembali bahwa dia membawa data itu ke publik dan tentu data yang sama diberiksa lebih dahulu oleh Pak Mahfud sebagai Ketua Komite Pengawasan PPATK, dan data itu yang kemudian diucapkan oleh Pak Mahfud yang menjadi kontroversi. Jadi nggak mungkin Pak Ivan itu memprize Pak Mahfud dengan data yang keliru. Karena itu adalah orang yang memang menginginkan supaya itu jangan diproses menjadi hukum. Jadi mereka yang berkembira, kalangan memperkenan keuangan justru yang mencoba menafsirkan itu sebagai bukan kasus atau bukan tidak mengandung keli pidana, tetapi publik sudah lebih dahulu menganggap bahwa sesuatu yang diterjemahkan atau diberi predikat, dicurigai, transaksi yang dicurigai, itu artinya itu. Yang tidak lain adalah dicurigai itu sebagai entah itu korupsi, entah itu amal-amal-amal. Logika hukumnya begitu tuh. Dan dalam masyarakat yang berhadap, semua transaksi yang magnitude-nya sebesar itu pasti di dalamnya harus dianggap pada ketidakarasaan. Lembaga PPATK kan jadi oversight komite untuk memantau dari awal dimaksudkan untuk memantau potensi korupsi, potensi money laundering. Jadi fungsi utama PPATK adalah mendakului kecurigaan kepolisian atau jaksa. Dia justru membuka jalan untuk memeriksa soal-soal yang dideteksi ada money laundering di situ. Jadi memang PPATK kalau dia mengucapkan sesuatu ke publik pasti dalam konteks money laundering atau uang keras, khasin korupsi kan. Jadi nggak mungkin lain. Tapi PPATK itu curhat pada sebuah ini. Lalu hanya segar laporan, laporan dari apa tuh. Apalagi diberi semacam klausur bahwa ini laporan yang kami duga ada transaksi-transaksi yang mencurigakan. Kan itu fungsi, yang disebut fungsi awal penelitian potensi korupsi atau pencucian uang adalah dalam kalimat tadi tuh. Kami curigai ini transaksi-transaksi yang tidak wajar. Dan ketidakwajaran itu yang musuhnya diproses. Terus maju oleh pergahuk. Maksudnya, kan itu Pak Makut sebagai koordinator penegakan hukum mendahului itu atau mendahulukan prinsip peradukan apa salah tapi sekaligus menganggap ini harus diproses. Hari ini, saya dengar Sri Mulyani juga bertemu dengan influencer untuk mengemas siswa ini supaya jangan jadi liar. Nah, itu pertanda juga bahwa sebagai penerbuangan beliau sedikit mengelak dari tatapan politik publik yang berupaya untuk mendorong pasur di karena pidana. Karena itu para influencer langsung ditemui Sri Mulyani. Itu artinya ada upaya untuk cover up soal-soal yang menyangkut 390 ribu itu. Nah, dibalik pertemuan-pertemuan semacam ini sebelumnya setimulian dipertemu dengan beberapa akademisi, prosen, aktivis LSM sekarang dia bertemu dengan influencer dibalik-balik itu hanya ada kesimpulan ada kegugupan di Departemen Keuangan menghadapi kasus yang sudah jadi kaus selebran. Kasus yang sudah diselebratikan oleh netizen. Jadi, tidak mungkin ini ditutupin lagi itu semakin ditutupi semakin ada upaya untuk memungkinkan lebih jauh. Jadi, kita anggap aja bahwa Mabut akan bertahun-tahun untuk menjadi jenderal proses penyelidikan dari kasus yang menyangkut 490 ribu nama pejabat keperluan itu betul betul-betul skalanya luar biasa. Saya kira mesti tuduh hadiah bahwa mereka begini dari persoalan. Jadi, karena ini kasus yang potensial perampokan uang negara atau manipulasi uang negara maka publik juga harus jaga mengatakan bahwa mereka adalah bagian part of the part dari proses kotornya isu 360 triliun itu. Jadi, disitu sebetulnya medan perangnya ada di situ antara opini yang percaya dan opini yang gak percaya. Tetapi, saya membayangkan opini yang percaya bahwa itu adalah korupsi juga sedang melakukan upaya untuk mendorong terus orang mengajukan soal itu untuk memimpin. Jadi, opini publik dari masyarakat simpil justru dipimpin oleh orang dari dalam pemerintahan, kan? Mabut Md. Itu biasa aja sebelumnya karena Mabut kita anggap orang pertama yang berupaya untuk jadi whistleblower buat something wrong di dalam soal pengurusan rekening-rekening yang yang 490 triliun. Saya kira itu yang lagi dipersiapkan. Terutama Uce yang teman teman baik kita yang mungkin dari awal punya niat baik tapi dalam perkembangan Uce yang bisa memiliki juga dan menganggap ini terlalu berat sebagai kasus dan gak mungkin kita segera meng-cover tiju dari netizen itu dengan melalui pengawasan yang diperbarui atau sistem pengawasan yang baru di Dijen Pajak itu gak masuk akal itu karena Dijen Pajak itu akli itu melipat-lipat seangka dan saya kira itu bukan kapasitas Uce yang untuk pertandungan mereka yang ditaruh nama KPK nama Halifin Sener Mokhtar itu seolah-olah memperlihatkan bahwa ada dua orang yang punya kapasitas melindungi Sri Mulyani dari tekanan publik padahal sebetulnya problemnya Sri Mulyani mesti katakan bahwa saya tidak ingin dilindungi karena saya merasa salah karena itu saya mengatakan diri dan mesti begitu jadi semakin cover up-nya berlapis-lapis semakin orang menduka dengan kuat bahwa Sri Mulyani adalah bagian juga dari penyelewangan-penyelewangan di dalam mendapatkan keuangan nah hipotesis ini yang nanti kita buktikan kalau kasus ini kita dorong jadi kasus dan saya kira Mahfud mengerti itu karena itu diambil dan sebagai warga negara yang bertanggung jawab kita sama-sama mesti ikuti Mahfud dari kemungkinan dipersek dipersekusi dari kemungkinan mundur keyakinannya berubah tapi saya anggap bahwa ini momentum bagi Mahfud untuk investasi namanya karena Mahfud usia politiknya masih panjang mungkin 10 tahun lagi masih bisa jadi hijauan presiden dan reputasi dia hari ini walaupun ada di laboratorium yang gak jauh tapi sesekali Mahfud keluar dengan ide bahwa ada kekacauan di istana dia memperli tetapi dia gak mau ikut terlibat dengan kekacauan itu karena kita lihat misalnya hari ini dia merangkul si Mulyani justru si Mulyani merangkul influencer untuk window dressing dari kasus ini jadi memperbaiki citra itu bukan melalui mengumpulkan orang untuk membackup justru dia sendiri yang harus tampil dan mengatakan dia bersalah harusnya begitu si Mulyani terima kasih telah menonton